Kasus pembunuhan terhadap Vina kembali menyita perhatian publik setelah kisahnya diangkat dalam film berjudul Vina Sebelum Tujuh Hari yang rilis pada Mei 2024. Delapan tahun sudah kasus Vina Cirebon berlalu, namun polisi baru menghukum delapan pelaku. Sementara tiga pelaku lainnya belum ditemukan. Keberadaan ketiganya pun masih belum diketahui. Polisi menyebut identitas ketiga pelaku sudah disebar dan mereka terus diburu. Mereka pun telah masuk dalam daftar pencarian orang. Lantas, mengapa tiga pembunuh Vina masih belum bisa ditemukan? Tiga pelaku yang belum tertangkap yakni Dhani berusia 28 tahun, Andi 31 tahun, dan Pegi berusia 30 tahun. Andi memiliki ciri-ciri berbadan kecil, rambut lurus, berkulit hitam dengan tinggi badan sekitar 165 cm. Untuk ciri-ciri Dhani yakni berbadan sedang, berambut keriting, dan kulit sawo matang serta tinggi badan sekitar 170 cm. Sedangkan Pegi bertinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan berkulit hitam. Terakhir mereka tinggal di desa Banjarwangunan, kecamatan Mundu Kabupaten Cireboan. Sayangnya, dalam ciri-ciri yang disebarkan tidak ada keterangan foto para pelaku. Polisi sendiri mengaku kesulitan menangkap mereka karena identitas dan alamat lengkap ketiga pelaku tersebut tidak diketahui. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat Kompes Surawan menyebut, satu-satunya jalan untuk mengendus jejak tiga pelaku adalah dengan menggali keterangan dari para pelaku lain yang kini mendekam di penjara. Sebelumnya, nujul dugaan salah satu dari tiga pembunuh Vina yang masih buron adalah kerabat anggota polisi. Namun, isu tersebut lantas dibantah oleh pihak Polda Jawa Barat. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat Kompes Jules Abbas mengatakan, justru yang merupakan anak anggota polisi adalah salah satu korban, yakni Muhammad Rizki. Terima kasih telah menonton!